Nah disini itu untuk meraporkan si marister atau pesulam merah ya atas pindahkudana, penyembaran nama baik, dan juga jalan kebunyian ya menghormati masyarakat menentukan bahwa apa yang dikabungkan oleh 21 Jun pengobatannya itu dianggap nipu atau sebuah trik. Jadi nanti kita lanjut, kita proses sesuai hukum yang berakhir. 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 undang-undang IPG. Tentang orang bukti yang di bawah apa itu? Masih kita masih 7 ya, yang lainnya masih nyusup dari kita. Masih kita akan ngapai juga nanti. Artinya yang dilaporkan si marsel di kontennya tadi itu mas? Iya bener, di konten si marsel atau pesulam merah. Penyembaran nama baik. Jumlah video yang dilaporkan yang dibuat alat dukti berapa? Ini masih ada seberapa mas ya. Jadi kalau masih kita kimpi juga lebih banyak ya. Karena sudah banyak berat di banyak media juga ya. Di medsos terutama ya. Yang intinya itu merupakan klien kita. Video yang dimaksud itu di Youtube, di medsos atau apa? Di Youtube dan di medsos juga. Bisa disebutkan nama channel Youtubenya? Untuk channelnya Marsha Rajibald ya. Iya Marsha Rajibald. Mas salah satu isi konten yang dianggap melakukan penyembaran baik? Di salah satu kontennya itu si marsel menganggap bahwa metode pengobatan Gusam Sudin ini adalah sebuah trik dan ada usur penipuannya. Masalah penipuan itu kita buktikan nanti di pengadilan. Kan gitu. Karena si marsel ini bukan polisi, bukan agen, bukan jaksa yang bisa menjastis kain kita. Kan gitu. Iya suri. Sebelum laporan ini apakah sederhana mediasi dengan pihak marsel? Mediasi sudah tapi dianggap perangkapan dirinya benar. Jadi ya kita proses secara hukum gitu aja lah. Memang kalau memang tidak diberikan baik untuk meminta maaf ke Gusam Sudin secara publik yaudah. Kan kita tutup ya. Halo guys, jangan lupa like, komen, and subscribe channel Jumakopi. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jumakopi.